Puluhan orang yang mengaku sebagai ahli waris menyegel stasiun pengisian bahan bakar gas di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Kamis 26 Januari. Mereka menuntut agar Pertamina membayar lahan SPBG kepada Amsir Binai selaku ahli waris. Penyegelan yang berlangsung sejak pukul 11 siang membuat SPBG yang biasa melayani bus Transjakarta menjadi lumpuh. Pasalnya saat itu masa menutup pintu masuk dengan membentangkan sepanduk panjang yang bertuliskan SPBG ditutup dan disegel karena PT Pertamina tidak patuh hukum atas putusan Mahkamah Agung. Menurut jurubicara pendemu Tata Sutarta, aksi penyegelan ini akan terus dilakukan hingga pihak Pertamina membayar ganti rugi atas tanah seluas 3.150 meter yang jumlahnya mencapai 21 miliar rupiah. Namun itu berbeda dengan apa yang disampaikan Petrus Balapationa, kuasa hukum Pertamina. Dia mengatakan bahwa tanah tersebut awalnya sudah dibeli Pertamina dari pihak rindam seluas 16.000 meter. Sehingga menurutnya tidak ada nama Amsir Binai sebagai ahli waris atas tanah tersebut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan singkat saja kasus atau menjadi masalah ini. Tanah Pertamina seluruhnya ini adalah 16.000 meter. Dari 16.000 meter itu, Pertamina memperoleh dari, membeli dari Yayasan Kodam Jakarta tahun 1971. Lalu dalam perjalanannya tahun 1987 ada orang mengaku sebagai ahli waris menggugat Pertamina. Dan dalam gugatan terhadap Pertamina itu, pengadilan negeri Jakarta Timur menolak gugatan para ahli waris. Dalam aksi ini sempat terjadi kericuhan antara pendemu dengan pihak keamanan SPBG yang menolak penutupan. Namun untungnya cepat diredam oleh sejumlah anggota kepolisian yang segera datang ke lokasi. Hingga saat ini penyegelan terhadap SPBG masih terus berlangsung. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.